Oke, kita lanjut kembali Ini warna kuning ya, kesen Sekarang kita tes yang warna hijau Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Zona Channel Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan review untuk lampu stop mobil Jadi kemarin ada yang menanyakan Bang, lampu stop mobil itu harganya berapa sih? Oke, kali ini saya sepil harganya Dan sekaligus saya akan praktekan Gimana tutorial untuk menyambung lampu stop pada mobil ini ya Untuk biasanya, seperti ini lampunya Biasanya dipakai untuk motor seperti SS Futura, terus L300 dan motor yang lainnya Buat truk juga bisa ya Ini 12-24V Harga sepasangnya ya Harga sepasang itu harganya cuma Rp75.000 saja Itu sudah dapat lampu 2 ya Kanan dan kiri Karena memang lampu stopnya kanan dan kiri Nanti pemasangannya saya akan bantu Untuk dengan tutorialnya Dan kalau pasang di rumah Supaya langsung praktek saja ya Oke, ini dapat sepasang Harga Rp75.000 Buat motor Motor, mobil apa saja bisa Jadi yang kiranya Kalau mau ganti LED Bisa beli ini ya Sepasangnya harga Rp75.000 Langsung aja kita akan Tes atau kita bikin tutorial untuk menyalakannya ya Ya, kita membutuhkan hanya satu dulu Ini untuk coba kita nyalakan ya Saya jelaskan dulu Untuk tanda panah ini ya Tanda panah ini disambunginya ke jalur sen Karena memang warna kuning Untuk yang tengah Ini sebagai lampu kota dan lampu rem Jadi nanti satu kabel ke lampu kota Satu kabel ke lampu rem Dan yang putih Ini ke lampu belakang atau lampu atret Lampu air Seperti itu bosku Jadi misalkan Kalian lampu utamanya sudah dibuka Tinggal disambungin kabel-kabelnya ini saja ya Langsung aja kita jelaskan Untuk wabel warna hitam Ini kalian tempelnya ke bodi mobil saja Atau ke baut motor ya Misalkan kabel hitam ke baut motor Nah sekarang kita akan Nah sekarang kita akan Tes lampunya semua ya Tes penyalanya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi ada lima kabel Warna hitam itu ke bodi Atau ke baut Pada Mobil ya Yang penting nempel baut Supaya ini sebagai ground Atau sebagai masa Ya bosku Dan ini sebagai jalur positifnya Jadi Empat kabel ini nanti Disambungin ke jalur yang Harus disambungin ya Kita praktikan dulu Oke Supaya lebih Enak ya Oke Yang pertama Kita sambungin Warna kuning Ke Sand dulu ya Jadi ke jalur yang di mobil Ke kabel sand Disambunginnya Nah Nanti akan menyala begini Dan misalkan Sandnya nyala Dia akan Kedip seperti ini Tanda panah ya Jadi ini misalkan Mau ke kanan Jadi Ada tanda panah Mau ke kanan Nah ini kalau disambungin Ke Positif Sand Mobilnya ya Yang sebelah kanan Tapi bosku Kan ada sebelah kanan Dan sebelah kiri ya Kalau tanda panahnya Seperti ini Berarti ke kanan Dia Oke Kita lanjut kembali Ini warna kuning ya Kesen Sekarang kita tes Yang warna hijau Yang warna hijau Berarti dia Ke lampu kota Mobil Lampu kota Mobil Warna hijau Ya Ini Ada Ada soketnya Tinggal dicari aja ya Untuk lampu Kotanya Warna hijau Ini udah ya Dua warna Sudah disambungin Sekarang tinggal Warna merah Nah Kalau warna merah Disambungin Ke lampu Stop Pada Mobil Jadi ini Nyalanya Kalau kabel warna merah Ini lebih terang Kalau yang warna hijau Tadi agak Redupan ya Karena memang Dia Lampu kota Ini kalau merah Nah Ya kan Kalau merah Lebih terang Nah ini redup Kalau merahnya Dinyalain Dia lebih terang Nah Seperti itu ya Bosku Dan yang terakhir Ada kabel Warna putih Ini disambunginya Ke lampu atret Nah Lampu atret ini Maksudnya Lampu mundur Jadi misalkan Mundur Yang di belakang Itu Lebih terang Supaya apa Supaya Kalau malem Kelihatan Bagian belakangnya Kalau misalkan Ada motor Atau ada Grobak Supaya Kelihatan Jadi Nyalanya Terang Ini Memang dikasih Warna putih Supaya mundurnya Itu seperti Kayak lampu utama Gitu ya Bosku Nah Ini sudah dapat Sepasang ya Kalau yang ini Berarti Disambunginya Ke Jalur Sebelah kiri Ini lampu kirinya Kita coba Nyalain Hitam Ke Bodi motor Terus Warna kuningnya Dia kesen Ya Mantap Kesen Terus Hijaunya Ke Lampu Kota Merahnya Ke Lampu Stop Ya Lebih terang Nyalanya Dan yang terakhir Lampu Atretnya Dengan Kabel Warna Putih Wow Mantap Sekali ya Bos Dapat Sepasang Harganya Sangat Terjangkau Ya Cuma Rp75.000 Ya Ini harga Sepasang Lampu Stop Ya Lampu Stop Mobil Untuk Arus 12 dan 24 Volt Nih Ya Nanti Kalau yang Minat Saya akan Kirim linknya Di bagian Di deskripsi Atau silahkan Comment aja Ya Harganya Sangat terjangkau Ini bagian Belakangnya Rapi Banget Dan ini Yang 12 volt Untuk SS Futura Dan yang Lainnya Mantap Pokoknya Oke Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Apabila Kalian Suka Silahkan Like Video ini Dan kalian Saya tunggu Untuk Komen Berikutnya Masalah Lampu Masalah Variasi Motor Dan yang Lainnya Terima Kasih Silahkan Untuk Dilihat Dilihat Dulu Videonya Dari Awal Sampai Akhir Saya Ayy Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Pus Salam Sukses Untuk Semuanya Dadah Terima kasih Terima kasih.